Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan salam sehat selalu, sejahtera selalu, selamat siang bagi yang beragama lain teman-teman Oke, apa kabarnya hari ini? Luar biasa Luar biasa Saya bahagia Saya presiden tim Oke, teman-teman hari ini saya akan mengisi salah satu sesi dari agenda tim naga yaitu Supervisor Workshop Kalau yang namanya Supervisor Workshop, jadi saya berarah bahwa orang-orang yang bergabung di dalam training kali ini Siang ini itu adalah teman-teman yang sudah mempunyai diskon 50% Tanpa mengesampaikan yang lain-lain, kalau misalnya ada yang belum 50% tanpa mengurangi rasa hormat Belum berhak untuk mengikuti training ini Karena kalau nanti belum 50% terus ikut training ini, ya itu tambah bingung Ya, apapun itu, apapun itu teman-teman, misalnya walaupun dia itu, Pak dia member bisnis saya, nggak bisa Pak dia itu aktif bersemangat, oh raso Pokoknya kalau belum 50% itu tidak bisa mengikuti training ini, tidak nyampe nanti ilmunya ya Karena hari ini khusus spesial itu saya itu sudah membuat materinya itu sambil mikir-mikir mulai awal bulan Apa yang akan ingin saya seringkan ya Tetapi sebetulnya materi ini itu adalah kelanjutan dari materi saya bulan sebelumnya Jadi sebetulnya teman-teman, hari ini supervisor workshop hari ini Saya itu akan mengangkat sebuah topik, yaitu yang kita sebut dengan marketing plan Kalau yang di bulan kemarin, yang saya bahas itu adalah marketing plan untuk supervisor ke bawah Bagaimana menjadi SC, bagaimana menjadi SB, bagaimana menjadi QP, itu kemarin Ya, bulan kemarin Nah, khusus hari ini kita akan buka-bukaan itu khususnya untuk bagaimana mendapatkan uang di Hermalife Itu uang besarnya, Bapak Ibu atau teman-teman semuanya Ya, mohon maaf ya nanti kalau dalam kata-kata saya, bahasa saya, kadang-kadang saya mengucapkan Anda dan sebagainya ya Kadang-kadang lebih simple gitu ya Daripada saya punya teman-teman atau Bapak Ibu itu kayaknya kok agak terlalu panjang Ya, tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin sesepuh mungkin yang lebih di atas saya atau lebih senior daripada saya Kalau nanti terucap kata-kata Anda, mohon maaf ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya ya Oke, nah hari ini kita akan memulai sebuah training Eh, mohon maaf ya, coba ya Teman-teman mendengarkan sebuah desis suara gitu enggak? Dengar enggak, Mas Dari? Enggak Suara saya gimana? Jelas Pak, tapi terkadang emang agak muter Jelas Pak, jelas Pak Oh, kipas angin ini Mas Ini dari air balaf ini Mas Waduh Mau pamer, mau pamer Jadi, enggak tahu ini dapatnya kapan ya Karena ini AC-nya masih sedikit agak kotor, belum sempat dibersihin Jadi, makanya saya dibantu dengan kipas angin itu, bukan pamer Mas ya Oke, Bapak Ibu ya Jadi, mungkin nanti kalau misalnya supaya kita stabil Ya, untuk sinyalnya itu stabil Nanti mungkin akan saya tutup video saya Pada saat saya men-share screen saya ya Oke ya, sebentar Mas Arisa sudah jadi host ya Mas ya? Sudah Pak D Oke, ya makasih Mas Oke, selanjutnya ini Saya akan share screen saya Ya Oke Kelihatan enggak Mas? Kelihatan Pak D Ada Pak Torik Ada Teveti Jelas Teman-teman yang lain jelas Screen saya ini Diketik aja Jelas 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 Tulisan air balaf yang di pojok kanan bawah itu kelihatan enggak? Kelihatan 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 Oke, terus tulisan supervisor workshop yang di kanan atas kelihatan? Kelihatan Jelas Oke, berarti kelihatan semua ya Hari ini kita akan Ini saya tutup aja videonya ini ya Ya Gimana cara menutupnya ini? Oke, sebentar Saya tutupin Pak D Ya, tutup aja Mas Ya Jadi Bapak Ibu Semuanya Teman-temanku semuanya Para pebisnis Ya, jadi saya anggap bahwa teman-teman sudah mengambil hak diskon 50% Itu adalah sebuah posisi atau level yang bukan terjadi karena sebuah kebetulan Tetapi Itu adalah level yang benar-benar level yang sangat bergensi Ya, dan hari ini kita akan 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 Men-sharingkan Ya, bagaimana cara membangun sebuah kerajaan yang gemah ripah lojinawi Ini sebetulnya juga bukan Bukan dari bahasa Jawa ya Ini ungkapan juga sebetulnya ya Ini dipakai di dalam kata-kata bahasa Indonesia pun juga bisa Bapak Ibu Oke ya Selanjutnya Nah, saya ucapkan selamat kepada yang telah berkualifikasi dan hadir di acara ini Karena banyak Banyak dari tim naga yang sudah berkualifikasi tidak hadir Ya, itu sebetulnya sangat rugi sekali Kata Jimron Training yang paling bagus itu adalah training yang tidak anda hadiri Ya, seperti itu Ya, jadi Bapak Ibu semuanya saya ucapkan selamat yang sudah berkualifikasi di training ini Dan hadir di acara ini Walaupun mungkin ada yang sedikit ngantuk Atau mungkin kalau lapar nggak mungkin ya Sudah makan semuanya ya Mudah-mudahan tidak ngantuk Insya Allah kalau training saya nggak ngantuk Ya Terus yang berikutnya ini adalah Bahwa level Bapak Ibu saat ini Itu yang kita sebut dengan seorang supervisor Berulang-ulang slide ini selalu saya tampilkan Selalu saya tampilkan Selalu saya tampilkan Itu kenapa? Karena saya ingin mengingatkan Bapak Ibu Bahwa Bapak Ibu saat ini posisinya ada di mana Bapak Ibu itu posisinya adalah seorang supervisor Dan di Herbalife itu adalah posisi terbaik Untuk memulai Bukan mengakhiri Tetapi memulai Bapak Ibu Artinya setelah supervisor Bapak Ibu ya harusnya segera memulai bisnisnya Bukannya setelah supervisor Kok terus malah tidak kedengaran bisnisnya Bukan seperti itu Bapak Ibu ya Kenapa? Karena Bapak Ibu itu sudah berada di posisi yang paling baik Di level marketing plan Herbalife Kenapa kok bisa terbaik? Nah ini dia Karena pada saat Bapak Ibu menjadi seorang supervisor Bapak Ibu akan mendapatkan profit eceran 50% itu gede banget Mana ada bisnis yang memberikan profit sampai 50% Saya dulu pernah ketemu sama orang Ya levelnya juga sudah tinggi juga Itu loh Bapak Ibu Mohon maaf ya saya tidak menyebutkan merek Dia itu yang jualan pembalut-pembalut wanita itu loh Kok saya ditawarin itu Pak mau gak Pak bisnis ini Pak? Anu Mbak? Ah itu berapa Mbak diskonnya? Paling tinggi 35% Pak Katanya seperti itu dia kan Wah kalau bisnisnya lebih gede lagi Mbak Ini kita juga bisa dapat diskonnya 50% Artinya keuntungannya lebih besar kita dong Seperti itu Oke Terus yang kedua Kita juga berpotensi untuk bisa menghasilkan yang disebut dengan profit grossier Atau wholesale Besarnya berapa? 7 sampai 25% Dan yang ketiga Kita nanti berpotensi untuk bisa mendapatkan Hak royalti 5% Dan yang keempat adalah bonus produksi 2 sampai 7% Dan bonus magius itu 1% Untuk bonus ini tidak terbatas Bapak Ibu Teman-teman semuanya Maka dari itu Peluang di sini Itu sangat-sangat besar Bapak Ibu Tetapi Saya katakan memang tidak mudah Oke Sebetulnya sih Sebetulnya mudah Tapi tergantung Bapak Ibu semuanya Yang susah itu adalah Menata diri kita Itu yang susah Bapak Ibu Tapi sebetulnya Cara melakukan Diherbalife itu sebetulnya sangat mudah Gak ada yang sulit Bapak Ibu Istilahnya itu ilmu kasat mata gitu loh Ilmu yang kelihatan Sesuatu yang tidak Ada rahasia-rahasiaan Sesuatu yang tidak ajaib Simsalabin Ya kan seperti itu Bukan Ya bukan Bapak Ibu Tetapi Diherbalife itu ada ilmu yang kelihatan mata Tetapi kadang-kadang kita yang Diri kita sendiri Kadang-kadang yang susah untuk menata diri Ya kan itu yang menganggap bahwa Bisnis ini adalah Susah Susahnya apa Pak nanti Pokoknya kalau Bapak Ibu nanti dengarkan Terus sampai selesai Saya melakukan training Bapak Ibu nanti mungkin Insya Allah baru paham Ya Dan tadi judulnya adalah Membangun Kerajaan Wih Ini bukan hanya sekedar membangun rumah Tetapi adalah membangun kerajaan Bapak Ibu Diherbalife itu bisnisnya itu adalah Membangun sebuah kerajaan Bukan hanya sekedar membangun rumah Tetapi kerajaan Artinya rumah yang dibangun itu Nanti akan lebih banyak Oke Nah Perkenalkan saya Basuki bagi yang belum kenal Ya Saya usiasa 50 tahun Dan Alhamdulillah setelah mengkonsorsi produk ini Saya turun 7 kilo Stamina makin luar biasa Tidak ngantukan lagi ya Bapak Ibu ya Oke Dan inilah perjalanan karir saya di Herbalife Ya bergabung bulan November Sebetulnya bukan saya yang bergabung Saya cuma bergabung secara KTP Ya tetapi yang benar-benar bergabung itu adalah Bu Astri Tetapi belum minta KTP saya untuk didaftarin Ya saya kasih aja Ya seperti itu Untung aja saya kasih Kalau KTP saya nggak Nggak saya kasih Mungkin saya nggak didaftarin Dan mungkin saya tidak pernah ikut menikmati yang namanya Herbalife Fasilitas-fasilitas Herbalife Ya Seperti itu Kemudian menjadi supervisor Bulan Desember 2005 Coba ya Bu Astri dulu Bulan November 2005 Setelah itu langsung Desember 2005 Satu bulan beliau langsung jadi supervisor Ya Astri juga nggak tahu Bu Astri ini hebat banget ya Sebulan bisa jadi supervisor Tetapi Beliau 5 tahun Menjadi supervisor terus Baru menjadi work team Di tahun 2010 Bapak Ibu Artinya apa? Mungkin saat itu Saat beliau menjadi supervisor itu Beliau tidak menganggap Bapak Ibu ini sebuah bisnis Mungkin waktu itu hanya menganggap Ya udah dia dapat diskon murah Dan lain sebagainya Bapak Ibu Karena Untuk next level Bapak Ibu harus melakukan bisnisnya Kalau Bapak Ibu tidak melakukan bisnisnya Hanya sekedar cari murahnya saja Itu tidak akan bisa next level Padahal Potensi besarnya Itu setelah supervisor Bapak Ibu Jadi jangan berpikir bahwa setelah supervisor Bapak Ibu sudah Ah Sudah cukup Anu apa itu Duit saya sudah banyak Belum Bapak Ibu Duitnya akan makin banyak Ya Itu nanti setelah Justru malah setelah supervisor Nanti akan saya jelaskan Terus beliau Menjadi get in Pada bulan Februari 2011 Ya Kemudian Alhamdulillah Saya join Itu benar-benar join di bisnisnya Sa full time itu adalah Desember 2011 Dan Alhamdulillah Kita Nah ini baru kita Karena jadi mil timnya berdua Ya Millionaire team itu pada bulan April 2012 Dan mudah-mudahan Bapak Ibu Minta doanya semua Seluruh tim-tim saya juga Bahwa kami ingin sekali Menjadi millionaire team Bulan Desember Millionaire team 7500 Dan nanti Presiden Presiden Pada bulan Juni 2021 Mohon doanya Amin 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 Ya Jadi Tapi bukan hanya sekedar doa Kami minta sumbangan volume poin Gitu aja Karena kalau Bukan hanya doa ya Yang jelas kalau ada volume poin Subahannya ya Amin Amin Bercanda Tapi enggak juga sih Tujuh Pak Deh Tujuh Ya Coba bayangin ya Saya cuma punya 10 supervisor Kalau masing-masing 20 ribu volume poin Sudah jadi price team itu ya Pasti Banyak-banyak ya Pokoknya yang penting sumbangan volume poin Udah gitu aja Oke Nah Selanjutnya Oke ya Dan Ini adalah Saya waktu itu masih menjadi manager Kemudian Setelah Bulan Desember 2011 Saya join Ya kan Dan saya sudah full time di Herbalife Ini adalah latar belakang saya Bapak Ibu Teman-teman semuanya Ya kan Dulu saya Bekerja di sebuah Pabrik otomotif Yang ada di Kerawang ya Saya bekerja 14 tahun 5 bulan di pabrik tersebut Dan gaji terakhir Waktu itu adalah 15 juta Bapak Ibu Ya Terus terang aja Saya waktu itu Sedikit kaget Ya kan Saat saya Sebelum join di Herbalife loh ya Sebelum join di Herbalife Suatu saat Istri saya pernah menunjukkan Royaltinya Waktu itu Saya lihat Yang masuk ke rekening beliau Itu adalah 35 juta Loh kamu kok Duitmu lebih banyak Loh kong saya Kerja mulai dari Setengah 7 Sampai jam 9 malam Sampai kadang-kadang Jam 12 Ditambahin diomelin Sama atasan Cuma 15 juta Kamu 35 juta Itu omelanmu Seperti apa Tak gituin kan Oh ya enggak Kerja saya seperti ini Cuma happy Ya kan Bernyanyi dan sebagainya Ayolah Abi ikut Sampai suatu saat Saya datang ke sebuah pertemuan Yang namanya HUM di Bandung Waktu itu semuanya orang Juga testimoni Pertama kali Kalau pertama kali Biasanya kan member SC Penghasilannya 5 juta Masih kecil itu 10 juta Wah itu masih kalah Sama gaji saya Begitu sudah mulai Yang work team Ya itu Kok sudah ada yang 15 juta Habis itu getting Sudah ada yang 20 juta Ya kan Habis itu sampai Istri saya 35 juta Ya kan Saya kaget Kerjanya apa sih ini Kerjanya Ya seperti ini Katanya seperti itu Blur tidak bisa ngomong Kan gitu kan Akhirnya dari situ Saya penasaran Dan akhirnya Saya putuskan Untuk full time Diherbalet Dan saya melakukan Bisnis ini berdua Dengan istri saya Bapak Ibu Oke Nah selanjut Hari ini Kita akan belajar Mengenai supervisor workshop Yaitu membangun Sebuah kerajaan Yang gemaripalojinawi Dalam bahasa Indonesia Terjemahannya adalah Menurut KBBI Ya Kamus Besar Bahasa Indonesia Gemaripalojinawi Itu adalah Sebuah kerajaan Yang pentram Dan makmur Serta sangat Subur tanahnya Dalam tanda kutip Subur tanahnya Itu seperti Bisnis kita Diherbalet Bapak Ibu Kenapa Karena diherbalet Itu potensinya Peluangnya Itu sangat besar Sangat Sangat besar Bapak Ibu Jadi tergantung Bapak Ibu Mau mengambilnya Seberapa potensi itu Mau ngambil sedikit Juga boleh Mau ngambil sedikit Banyak Juga boleh Mau ngambil banyak Juga boleh Mau banyak sekali Juga boleh Bapak Ibu Itu tergantung Dari Bapak Ibu Semuanya Dan Semua orang Mempunyai Kesempatan yang sama Untuk bisa mendapatkan Peluang itu Tidak ada Pengecualian Contoh Ah Bu Astri kan Lulusan Sarjana Oh Pak Basuki kan Dulu mantan manajer Tidak Oh Mas Hari itu kan Mantan Banker misalnya Banker misalnya Oh bukan Ya bukan seperti itu Bapak Ibu Semua orang disini Semuanya mempunyai Kesempatan Yang sama Beda Sama perusahaan saya Yang tadi Ya Untuk bisa menjadi Seorang manajer Di perusahaan saya Yang tadi Itu dilihat Backgroundnya Kalau backgroundnya Beliau itu SMA atau STM Oh nanti dulu Mungkin untuk bisa Menjadi manajer Mungkin bisa sampai 15 atau 20 tahun Dia bisa jadi manajer Tapi kalau saya Lulusan Sarjana 5 tahun bekerja Sudah langsung bisa menjadi Manajer Seperti itu Bapak Ibu Nah kalau di Rivalive Itu semua orang Mendapatkan Kesempatan yang sama Dan waktu yang Waktu cepat Atau tidaknya kita Untuk bisa Sukses Di bisnis ini Bapak Ibu Itu tergantung Dari Anda semuanya Ya Bukan tergantung Sama siapa-siapa Tergantung pada Diri kita Oke Nah Dudul hari ini Itu adalah Bagaimana Membangun Sebuah kerajaan Mantap Nah Bapak Ibu Sebelum saya Sebelum saya mulai Training hari ini Ya kan Tolong Tolong Bapak Ibu Ya kan Ada syaratnya Atau disclaimer Ya Apa syaratnya Pak Yang pertama ini Hilangkan pikiran Bahwa Anda Adalah seorang Downline Tetapi Tanamkan Kepikiran Bapak Ibu Bahwa Teman-teman semuanya Itu adalah seorang Upland Artinya Pak Bapak Ibu Pokoknya Datang ke training ini Seolah-olah Pokoknya Tidak punya Upland Seolah-olah Bapak Ibu Itu adalah Upland satu-satunya Di ruangan ini Ya Tetapi Anda punya Downline Seperti itu Jadi Sekali-kali Tolong Hilangkan pikiran Bahwa Anda itu Punya Upland Justru Malah Anda Itulah Seorang Upland Ya Itu tolong Ya Udah mulai bisa ya Kosokan pikiran Ya kan Oke Ya kan Di sini Kalau kami ya Di sini tidak ada Mbak Nanda Ya kan Di sini tidak ada Budame misalnya Yang ada adalah kami Dan tim-tim kami Ya kan Teman-teman juga Semuanya Tolong hilangkan pikiran Bahwa teman-teman Itu mempunyai Upland Atau teman-teman itu Oh saya akan Downline Bukan Teman-teman itu adalah Seorang Upland Bisa Coba Sudah Sudah mulai masuk Kepikiran Masing-masing Sudah Sudah masuk Sudah ya Sudah Jadi tidak ada Upland di sini ya Yang ada Yang ada itu Anda semua adalah Upland Teman-teman Bukanlah seorang Downline Yang kedua Nah ini dia yang paling penting Nah ini dia yang paling penting Adalah Anda pura-pura Tidak kenal saya Oke Jadi tadi perkenalan saya Nama saya Basuki turun 7 kilo Ya kan Blah-blah Itu seolah-olah Ilangkan Sekarang ilangkan lagi Ilangkan lagi Jadi Seolah-olah Bahwa yang berbicara Saat ini Itu adalah Orang asing Bagi Anda Anda tidak kenal Saya siapa Basuki Siapa sih Yang ngomong Gitu aja Coba tolong dicek Siapa sih Yang kasih training Coba gitu Ada gak bisa Ngomong seperti itu Jadi seolah-olah Teman-teman itu Tidak kenal saya Kenapa Supaya Teman-teman itu Persepsi yang muncul Dari apa yang saya Sharingkan Itu bersifat objektif Bukan subjektif Artinya itu begini Oh Dia bisa gitu Yang ngomong dia sih Nah seperti itu Kalau udah seperti itu Udah bersifat Subjektif Bukan Bukan objektif Jadi kalimat itu kan Begini loh Bapak Ibu Kalimat itu kan Kalau kita Lihat pelajaran Bahasa Indonesia dulu Waktu masih SD Itu susunan kalimat itu Itu kan adalah Subjekt Predikat Objekt Ya Seperti itu Ya kan Misalnya disini Basuki Mengatakan Suruh 2500 Gitu Nah kan Nah Kalau teman-teman nanti Yang Yang berbicara Yang Apa itu Merasa kenal Oh 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 Dia Appline Saya Makanya Nyuruh 2500 Itu Subjektif Itu Jangan seperti itu Tapi Teman-teman Fokuslah pada 2500 Bukan Basuki Nah Seperti itu Bukan subjektif Tetapi adalah Objektif Oke Ya Sudah Berarti Oke Coba saya tanya Ya kan Coba saya tanya Ya Coba saya tanya ya Coba di chat Siapa saya Coba Gak kenal Gak kenal Basuki Bapak siapa ya Gak kenal Gak kenal kan Saya siapa ya Gak kenal Karang Madiun Gak kenal Pak D Gak kenal Pak D Siapa tuh Oke Ya Jadi karena Anda Gak kenal saya Apakah Nih Apakah yang ngomong dia Ataukah Yang ngomong dia Teman-teman Gak usah Gak usah Fokus pada Yang ngomong Oke Gak kenal Fokusnya pada Ya Fokusnya pada Yang diomongin Jangan yang ngomong Nah seperti itu Jadi mau yang sebelah kiri Atau yang sebelah kanan Yang ngomong Gak usah fokusin Gak usah Gak usah itu Anda ributkan itu ya Ya kan Pokoknya yang jelas Apa yang diomongkan Itu saja Oke Setuju ya Oke Setelah kita mengosokkan pikiran Dan Anda tidak kenal saya Saya lanjutkan training saya ini Karena kalau Anda nanti Ya kan Merasa kenal dengan saya Itu nanti justru malah Bukan sebuah penilaian Objektif Tetapi justru malah subjektif Ya Seperti itu Bapak Ibu Teman-teman semuanya Ya kan Gak kenal saya kan Ya Jadi Kunci sukses Untuk membangun bisnis Di Herbalife Yang harus kita lakukan Itu adalah Satu Bapak Ibu harus mempunyai Yang namanya Volume point Pribadi Yang itu terdiri dari PPV bisa DLV bisa Harusnya Sudah paham semua ya Ini sebetulnya penjelasannya Sudah di minggu sebelumnya PPV itu adalah Volume point Pembelanjaan produk Kita ke Herbalife Atas nama kita Dan DLV itu adalah Downline volume Ya Dari member-member kita Non-supervisor Yang belanja ke Kantor Volume point Pribadi ini Inilah yang Selanjutnya Kita sebut dengan Rumah Bisnis Kita Ya Itu adalah Rumah Bisnis kita Kalau kita bisa Membangun yang namanya Volume point Pribadi Ada dua Keuntungan yang akan Kita dapatkan Yaitu Keuntungan profit Cash Keras Atau Keuntungan Whole sales Atau Keuntungan Grosser Oke Jadi pada saat Saya membangun Volume point Pribadi Nanti keuntungan Saya bisa Berupa Retail Atau juga Bisa berupa Keuntungan Whole sales Siapa Betul Ya Jadi Bapak-Ibu Kalau ingin Mendapatkan Cash Keras Kalau Bapak-Ibu Ingin Mendapatkan Selisih Keuntungan Atau Keuntungan Rabat Atau Keuntungan Rabat Grosser Keuntungan Grosser Atau Whole sales Bapak-Ibu Harus Membangun Yang namanya Volume Point Pribadi Oke Nah Volume Point Pribadi itu Apa Nanti Saya jelaskan Seperti Itu Nah Yang kedua Bapak-Ibu Harus Bisa Membangun Yang namanya Volume Point Organisasi Atau VPO Itulah Yang kita Sebut dengan Kerajaan Bisnis Kita Kalau Volume Point Pribadi Itu Sifatnya Terbatas Kenapa Karena Volume Point Pribadi Itu Yang membangun Diri Kita Diri Kita Mungkin Ada Keterbatasan Waktu Diri Kita Mungkin Ada Keterbatasan Yang lain-lain Sehingga Yang namanya Volume Point Pribadi Itu Terbatas Tidak Bisa Tidak Terbatas Justru Potensi Besarnya Saat Kita Membangun Yang disebut Dengan Kerajaan Bisnis Atau VPO Ini Yang Tidak Terbatas Bapak Ibu Ini Bisa Tidak Terbatas Unlimited Sebetulnya Dan Keuntungan Saat Kita Bisa Membangun Sebuah Kerajaan Bisnis Itu Pertama Adalah Keuntungan Royalty 1-5% Nanti Saya Jelaskan Yang Kedua Adalah Bonus Produksi Yaitu 2% 4% 6 Atau 7% Dan Bonus Dunia Yaitu 1% Bonus Dunia Yaitu Bonus Magius Nah Inilah Keuntungan Keuntungan Uang Yang Diberikan Oleh Herbalife Belum Keuntungan Yang Lain Contohnya Apa-apa Vacation Atau Liburan Training Gratis Terus Kemudian Merchandise Merchandise Kayak kemarin Dapat Copper Terus Dapat Ini Apa itu Kipas Angin Misalnya Tadi Itu Semuanya Itu Karena Kita Membangun Volume Point Pribadi Dan Membangun VPO Atau Volume Point Organisasi Itu Di Herbalife Ya Ingat Tetapi Ingat Walaupun Keuntungan Yang besar Itu ada Di VPO Tetapi Semua Bermula Dari Yang Namanya Volume Point Pribadi Tidak Tidak Bapak Ibu Kalau Tidak Punya Volume Point Pribadi Akan Membangun Sebuah Kerajaan Tidak Bisa Ya Bapak Ibu Harus Bangun Rumah Bapak Ibu Sendiri Sebelum Bapak Ibu Membangun Rumah Untuk Yang Lain Seperti Itu Gampangannya Rumah Sendiri Belum Berdiri Kok Sudah Bantuin Rumah Orang Lain Diketawai Nanti Seperti Itu Oke Saya Fondasi Dari Rumah Kita 1500 VP Itu Berasal Dari Customer Baru Berarti Harus Nyari Customer Iya Namanya Business Pak Herbalife Itu Cari Cari Orang Ini Namanya Business Atau Tidak Cari Orang Apa Bisnis Tidak Cari Orang Buka Bengkel Cari Tidak Cari Tidak Ada Disitu Yang Misalnya Memperbaiki Motornya Sapi Yang Datang Atau Ayam Gitu Tidak Mungkin Terus Misalnya Jualan Baju Misalnya Cari Customer Enggak Cari Seperti Itu Apapun Bisnis Bapak Ibu Apapun Itu Namanya Bisnis Butuh Orang Butuh Customer Di Bialik Itu Juga Sama Fondasinya Rumah Bisnis Yang Akan Kita Bangun Itu Adalah Customer Baru Yang Kedua Setelah Kita Bangun Fondasi Kita Bangun Tembok Tembok Itu Adalah Long Term Customer Atau Customer Lama Yang Repeat Order Kira-kira 500 VP Bapak Ibu Oke Dan Setelah Kita Sudah Punya Fondasi Kita Sudah Punya Tembok Rumah Harus Ada Atap Kalau Enggak Bapak Ibu Tidur Di Sini Kalau Hujan Kehujanan Apa Itu 500 Volume Point Itu Adalah Pemakaian Pribadi Jadi Totalnya Berapa Bapak Ibu Oke Ya Yang lain Jangan-jangan Yang lain Tidur lagi Udah kayak gini Udah Sampai Bersemangat Tidur lagi Tinggal Tidur Nanti Saya Oke 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 Jadi 2.500 Itulah Yang kita Sebut Sebagai Bangunan Utama Bapak Ibu Bangunan Utama Itu Adalah Bangunan Tempat Kita Tinggal Gampang Seperti Itu Kalau Kita Mengimajinasikan Bangunan Utama Itu Bangunan Tempat Kita Tinggal Oke Eh Ternyata Kita Punya Sedikit Bukan Sedikit Kita Punya Kelebihan Tanah Rumahnya Mbak Nanda Itu kan Mbak Nanda Itu kan Di pojokan Punya Kelebihan Tanah Terus Kita Bangun Di Sebelahnya Misalnya Itu Adalah Garasi Fondasinya Dari Mana Dari Member Member Bisnis Kita Kira-kira Seribu Volume Poin Tembok Tembok Dari Mana Dari Member Member Kita Yang Lama Yang Kita Terus Follow Up Follow Up Mereka Repeat Order Repeat Order Kira-kira Seribu Volume Poin Dan Atapnya Dari Mana Kira-kira Dari Member Baru Intinya Pokoknya Bangunan Tambahan Itu Di luar Bangunan Utama Itu Berasal DLV Atau Downline Volume Oke Nah Downline Volume Itu Apa Nah Downline Volume Itu Apa Downline Volume Itu Itu Adalah Volume Poin Yang Kita Dapatkan Dari Member Member Kita Baik 25% Baik SC 35% Atau Dari SB Atau Mungkin Dari QP Bapak Ibu Ya Jadi Itu Di luar Itu Jadi Kita Bangun Sendiri Misalnya Garasi Misalnya Ada Pavillion Misalnya Seperti Itu Jadi Di luar Bangunan Utama Lucu Juga Kalau Bapak Ibu Ternyata Mempunyai PPV Itu Tidak 2500 Misalnya Atapnya Tidak Ada Kan Tidak Bisa Tidur Di rumah Itu Apakah Bapak Ibu Tidur Di Garasi Tidak Mungkin Tetap Kita Tidurnya Di Bangunan Utama Ya Seperti Itu Kalau Model Rumah Bisnis Bapak Ibu Seperti Ini Ya Kan Itulah Yang Kita Sebut Dengan Rumah Bisnis Yang Sangat Sehat Dan Ini Totalnya Adalah 5000 VP Dan Yang Yang DLV Inilah Untuk Pengembangan Investasi Rumah Yang Baru Gampang Hanya Seperti Itu Ya Paham Nggak Sampai Sini Jadi Bangunan Apa itu Rumah Bisnis Itu PPV Itu Sekitar 2500 Terus Tambahannya Ya kan Ruangan Tambahan Itu PPV Anu DLV Itu Sekitar 2500 Juga Jadi Total Anu 5000 Volume Point Ya Jadi Sering Nggak Sering Nggak Kalau Teman-teman Tidak Kuat Di PPV Teman-teman Hanya Mengandalkan DLV Contoh Nih Orang Yang Lagi Mencapai Posisi WT Dia Bisa 2500 Setiap Bulan Sampai 4 Bulan Tetapi PPV Hanya 500 Ya Yang 2000 Dari Mana DLV Eh Baru Bulan Kelima Tiba-tiba Dia Nggak Punya Volume Point Misalnya Itu Kenapa Terlalu Gede DLV nya PPV Kurang Customer Barunya Kurang Follow up Customer Lamanya Nggak Bagus Atau Mungkin Minum Produknya Cuma Satu Kaleng Sik Satu Bulan Cuma 20 Vp Atap Lucu Ya Kalau Coba Kalau 500 Itu Satu Atap Penuh Kalau 20 Vp Itu Atau Mungkin ya 40 lah 2 kalengsik Misalnya Satu Bulan Bapak Ibu Bisa Bayangkan Itu Paling Cuma Rangka Belum Ada Kenteng Ya Ujung Ujung Nya Kehujanan Nanti Kalau Hujan Seperti Itu Bapak Ibu Ya Jadi Pahamin Benar 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 Teman Teman Kalau Ingin Benar Benar Bisnis Sehat Teman Teman Harus Melatih Yang Namanya PPV DLV Itu Kita Anggap Bonus Atau Extra Jadi Kalau Mau Mencapai Sebuah Kualifikasi Tertentu Contoh Contoh Ingin Mencapai Kualifikasinya VIP Bukan VIP Ingin Mencapai Kualifikasinya Naga Misalnya Dan Teman Teman Harus 2.500 Misalnya Jangan Sampai Yang 2.000 Itu Ada DLV Yang 500 Itu Adalah PPV Kenapa Karena DLV Itu Tidak Stabil Teman Teman Ya Dan Kecenderungan Dari Kita Kecenderungan Dari Kita Setelah Kita Merasa Bahwa Kita Sudah Punya 2.500 Walaupun DLV Gede Kita Tidak Mencari Customer Baru Yang Menter Bulan Ini Sudah Mencapai 2.500 Begitu Bulan Depan Langsung Karena Member Yang Baru Belanja Itu Kemungkinan Belanja Lagi Bulan Ini Kecil Karena Produknya Masih Banyak Seperti Itu Ya Jadi Kunci Pentingnya Adalah Bagaimana Cara Mencari Customer Baru Seperti Itu Bagaimana Cara Mempertahankan Customer Lama Bagaimana Kita Tetap Mengkonsumsi Produknya Itu Secara Serius Ya Nggak Mungkin Supervisor Cuma Konsumsi 2 Kalingsik Misalnya Atau Mungkin 3 Kalingsik Paling Banyak Satu Botol Satu Botol Satu Bulan Seperti Itu Teman Teman Jadi Masukkan Kedalam Pikiran Teman Teman Membangun Sebuah Rumah Bisnis Di Herbalife Itu Komposisinya Yang Sehat Menurut Saya Itu Adalah Seperti Ini Menurut Saya Saya Nggak Tahu Mentor Lain Tetapi Kalau Saya Seperti Ini Kalau Teman Teman Praktekkan Coba Teman Praktekin Aja 2500 Benar Benar PPV Dari Customer Customer Yang Belum Menjadi Member Terus Habis Itu Yang 2500 Lagi Itu Dari DLV Coba Seperti Apa Kestabilan Volume Point Seperti Apa Coba Seperti Itu Oke Nah Bagaimana Cara Membangun DLV Ini Sudah Saya Jelaskan Dari Kemarin Jalin Hubungan Silaturahim Yang Baik Dengan Member Member Kita Hindari Selalu Perselesaian Dengan Member Member Kita Bangun Kepercaya Yang Tinggi Member Member Kita Kepada Kita Itu Yang Paling Penting Ya Karena Kadang-kadang Member Yang Downline Kita Itu Tidak Konsum Share Ballet Itu Bukan Karena Produknya Tidak Bagus Tetapi Karena Mentornya Yang Tidak Bagus Tidak Bagus Itu Artinya Mempunyai Tabiat Yang Kurang Baik Selalu Berselisih Dengan Mereka Jadi Kalau Masih Anu Apa Itu Sama Downline Teman-teman Itu Tidak Usah Berselisih Walaupun Teman-teman Benar Yang Penting Si Downline Tadi Yang Didiskusikan Yang Dibicarakan Tadi Tidak Melanggar Etika Bisnis Di Herbalife Tetapi Kalau Cuma Hanya Persepsi Saja Tolong Iain Gitu Loh Tidak Usah Ngeyel Oh Tidak Seperti Ini Harusnya Seperti Ini Saya Kan mentor Kamu Misalnya Seperti Itu Gak Bisa Teman-teman Ya Pokoknya Kalau Sama Member Itu Ya Ya Seperti Itu Aja Ya Seperti Bu Astri Itu Ya Ya Seperti Itu Sama Customer Bu Astri Itu Juga Sama Ya Ya Kasus Nanya Bu Boleh Makan Tempe Enggak Boleh Enggak Turun Customer Bu Astri Loh Mbak Kok Kamu Enggak Turun Mbak Iya Pak Makan Saya Ini Oh Makan Tempe Mbak Iya Saya Nanya Anu Umi Boleh Pak Ketawa Saya Mbak Enggak Usah Makan Tempe Hari Ini Turun 1,1 Coba Baru Sehari Tidak Makan Tempe Gara Tempe Tempe Seperti Itu Jadi Usahakan Tidak Persilisian Dengan Member Member Kita Oke Nah Volume Point Organisasi Ini Adalah Membangun Kerajaan Bisnis Oke Sebentar Ya Mas Ini Saya Mau mulai Dongeng Mas Di sini Mas Teman-teman Saya Mau Dongeng Siap Siap Ditunggu sebentar ya Teman-teman 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 Oke Jadi teman-teman Saya akan Mulai Mendungeng Dahulu Kala Teman-teman Di sebuah Belahan Bumi Lain Kita Sebut Saja Bumi Itu adalah Bumi Herbalife Ada Seorang Sepasang Suami Istri Itu kita Sebut Dengan Namanya Itu Anda Ya Mereka itu Merantau Ke sebuah Tanah Dan mereka Ada perjanjian Dengan Herbalife Hidupku Akan Terjamin Kalau Kalau kamu Bisa Membangun Rumah Buat kamu Sendiri Dan Kalau Kamu Juga Bisa Membuat Bangunan Bangunan Tambahan Di sekitar Kamu Hidup Hidup Kamu Akan Saya Jamin Seperti Itu Akhirnya Sepasang Sejoli Tadi Mempunyai Banyak Anak Dan Alhamdulillah Dia Berhasil Membangun Sebuah Bangunan Bangunan Tambahan Di sekitar Dia Dan Hasil Dari Dia Bisa Membangun Bangunan Utama Yang Buat Dia Sendiri Dia Juga Bisa Mendapatkan Hasil Dari Bangunan Bangunan Tambahan Dari Anak Anak Yang Mereka Lahirkan Sampai Suatu Saat Salah Satu Anaknya Itu Juga Ingin Mengikuti Jejak Orang Tuanya Bapak Ayah Ibu Saya Ingin Seperti Ayah Ibu Saya Ingin Mendapatkan Hasil Dari Herbalife Ini Saya Ingin Mandiri Kita Sebut Saja Anaknya Itu Bernama A Si A Ini Juga Melakukan Hal Yang Sama Seperti Yang Dilakukan Bunda Tadi Dan Akhirnya Si A Ini Juga Mendapatkan Hasil Dari Herbalife Karena Di Bumi Herbalife Itu Memang Dijanjikan Kalau Kamu Bisa Membangun Bangunan Utama Dan Kamu Bisa Membangun Bangunan Tambahan Kamu Akan Sajamin Hidupnya Dan Si A Ini Juga Punya Anak Dan Berhasil Membangun Sebuah Banyak Sekali Bangunan Tambahan Dan Ternyata Salah Satu Anak Dari Si A Ini Kita Sebut Namanya Si C Juga Pengen Mandiri Bapak Ibu Dan Dia Juga Membangun Sebuah Bangunan Lagi Dan Dari Beberapa Anaknya Pun Itu Juga Mau Mandiri Sebut Saja Ini Adalah Si E Si E Juga Sama Seperti Yang Dilakukan Oleh Orang Tuanya Yaitu C Yaitu Dia Bisa Membangun Sepuah Bangunan Dan Dia Juga Bisa Membangun Sepuah Bangunan Bangunan Tambahan Dan Ini Semuanya Diberikan Harta Yang Berlimpah Dari Herbales Karena Memang Herbales Menjadikannya Seperti itu Dan Ternyata Anda Itu Bukan Hanya Si A Saja Anak Yang Lain B Juga Sama Mengikuti Jejak Kakaknya Yaitu Si A Membangun Sebuah Bangunan Dan Dia Juga Bisa Membangun Bangunan Tambahan Sehingga Hidupnya Makmur Dan Sejahtera Si B Pun Punya Anak Sebut Saja Si D Si D Pun Mengikuti Jejak Orang Tuanya Membangun Rumah Dan Juga Bisa Membangun Bangunan Bangunan Tambahan Buat Anak Anak Dan Si D Pun Salah Satu Anak Yaitu Si F Mengikuti Jejak Dari Orang Tuanya Dan Bapak Ibu Kalau Kita Lihat Disini Bapak Ibu Ternyata Dari Seorang Sepasang Suami Istri Ternyata Bisa Membangun Banyak rumah Di daerah tersebut Bapak Ibu Inilah yang kita Katakan Kerajaan Bisnis Bapak Ibu Tetapi Apapun Apapun Itu Kondisinya Bapak Ibu Kita Harus Lihat Apa Si yang Dilakukan Oleh Si Anda Ini Kok Dia Bisa Sampai Membangunkan Rumah Rumah Buat Anak 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 Sehingga Ini Bisnis Ini Makin Berkembang Bapak Ibu Dan Inilah Yang Kita Sebut Dengan Kerajaan Bisnis Oke Selamat Ceritanya Mas Oke Lanjut Pak Adi Unmute Lagi Nah Apa Yang Dilakukan Sama Si Anda Tadi Untuk Membangun Bisnis Kerajaan Bisnis Yang Pertama Si Anda Tadi Harus Mempunyai Sifat Mandiri Bapak Ibu Karena Dia datang Ke daerah Tersebut Dia Tidak Punya Siapa-siapa Tetapi Dia Berusaha Karena Herbalife Sudah Menyediakan Semuanya Sehingga Dia berusaha Untuk Mandiri Untuk Bisa Apa Untuk Bisa Mendapatkan Apa Yang Dijajikan Oleh Herbalife Sifat Yang Kedua Adalah Si Anda Tadi Mau Mengajarkan Kepada Seluruh Anak Keturunannya Bagaimana Cara Tetap Membuat Bangunan Utama Dan Bangunan Tambahan Itu Selalu Tetap Berdiri Kokok Mereka Ajarkan Itu Kepada Anak Anaknya Cucu Cucunya Cicit Cicitnya Itu Selalu Mereka Ajarkan Bapak Ibu Sehingga Sehingga Anaknya Cucunya Cicitnya Itu Bisa Paham Oh Cara Membuat Bangunan Utama Itu Seperti Ini Biar Tidak Mudah Robo Oh Cara Membuat Bangunan Tambahan Itu Seperti Ini Tidak Tidak Membuat Robo Itu Yang Si Anda Tadi Lakukan Yang Ketiga Menguasai Sistem Yang Diterapkan Di Negeri Herbalife Itu Artinya Kalau Kamu Tidak Bisa Membangun Bangunan Kalau Kamu Tidak Bisa Membangun Bangunan Tambahan Kamu Mungkin Tidak Akan Bisa Membangunkan Sebuah Rumah Di Tempat Yang Lain Untuk Anak Anak Kamu Seperti Itu Oke Nah Sifat Berikutnya Adalah Selalu Sabar Dan Selalu Gembira Bapak Ibu Itu Yang Dipunyai Sama Si Anda Tadi Sampai Dia Bisa Membangun Sebuah Kerajaan Berawal Dari Satu Rumah Sifat Berikutnya Adalah Sabar Dan Selalu Gembira Lagi Bapak Ibu Tidak Perlu Pinter Yang Penting Pokoknya Sabar Dan Selalu Gembira Dan Yang Ketiga Adalah Sabar Dan Selalu Gembira Bapak Ibu Hanya Itu Hanya Itu Saja Bapak Ibu Untuk Bisa Kita Melakukan Yang Namanya Membangun Sebuah Kerajaan Yang Besar Bapak Ibu Dan Itu Harus Dilandasi Dengan Sifat Yaitu Ikhlas Ya Tidak Ada Hitung-hitungan Ah Kamu Kan Sudah Saya Bangunin Ini Ya Kan Kamu Harusnya Seperti Ini Dok Nah Itu Nggak Bisa Itu Namanya Nggak Ikhlas Seperti Itu Namanya Ikhlas Ya Ikhlas Ikhlas Saja Namanya Ikhlas Itu Tidak Ada Tapi Namanya Ikhlas Ya Ikhlas Seperti Itu Saja Bapak Ibu Oke Ya Jadi Itulah Yang Dibangun Oleh Si Anda Dan Apa Keuntungannya Saat Si Anda Tadi Membangun Sebuah Kerajaan Bisnis Yang Pertama Selain Dia Mendapatkan Dari Bangunan Utama Bangunan Tambahan Ternyata Dia Juga Mendapatkan Pasif Income Ya Itu Yang Disebut Dengan Royalty Sebesar 5% Dari Rumah-rumahnya Dari Anak-anaknya Tadi Setiap Kali Anaknya Bangun Rumah Dia Dapat Royalty Setiap Kali Si Dia Bangun Rumah Dia Dapat Royalty Seperti Itu Makanya Si A Itu Selalu Menjaga Ingin Anak-anaknya Itu Bangunannya Tetap Kokoh Ya Terus Yang Kedua Ini Dia Dia Juga Mendapatkan Pasif Income Yang Disebut Dengan Bonus Sebesar Berapa 2-7% Sampai Level Tak Terbatas Bapak Ibu Dengan Catatan Bahwa Si Anda Tadi Harus Tetap Menjaga Bangunan Utama Dan Bangunan Tambahan Dia Sendiri Tetap Kokoh Kalau Misalnya Anaknya Bisa Bangun Rumah Besar Mewah Tetapi Ternyata Si Anda Sendiri Rumahnya Roboh Bahkan Dia Sendiri Tidak Punya Tempat Berteduh Misalnya Tidak Ada Bangunan Tambahan Tidak Ada Bangunan Utama Tidak Tidak Diberikan Apa Apa Oleh Herbalife Sepeser Pun Seperti Itu Bapak Ibu Itulah Konsep Dasar Bisnis Herbalife Itu Seperti Itu Bapak Ibu Jadi Uang Besarnya Bukan Saat Kita Membangun Bangunan Utama Dan Bangunan Tambahan Tetapi Uang Besarnya Di Herbalife Kalau Bapak Ibu Mujudkan Impian Impian Bapak Ibu Keinginan Anak Bapak Ibu Bapak Ibu Harus Bisa Membangunkan Rumah Rumah Yang Lain Rumah Rumah Yang Lain Bapak Ibu Kenapa Karena Disitulah Nanti Yang Income Pasif Itu Akan Kita Terima Tidak Mengurangi Keuntungan Dari Anak Anak Si Anda Tadi Itu Benar Benar Sudah Aturan Dari Herbalife Pokoknya Kalau Kamu Bisa Membangunkan Rumah Buat Anak Anak Bisa Punya Bangunan Sendiri Nanti Itu Kamu Akan Kasih Uang Seperti Itu Bapak Ibu Oke Nah Sekarang Kita Kembali Ke Dunia Nyata Ya Kan Itu Tadi Kerajaan Bisnisnya Si Anda Sekarang Kita Langsung Kembali Lagi Ke Materi Hari Ini Yaitu Marketing Plan Jadi Langkah Karir Di Marketing Plan Herbalife Itu Adalah Seperti Ini Mulai Dari Member Kemudian SC SB QP Supervisor Dimana Mulai Dari Supervisor Sampai Yang Founder Cycle Ya Kan Itu Semuanya Diskonnya Sama Yaitu 50% Oke Caranya Bagaimana Kalau misalnya Supervisor Ini Untuk Bisa Next Level Tetap Dengan Usaha Dan Kerja Keras Gak Ada Yang Tidak Bekerja Gak Ada Yang Tidak Berusaha Bapak Ibu Derbalaf Itu Semuanya Tetap Bekerja Keras Untuk Apa Dapat Customer Kembali Lagi Dapat Customer Atau Konsumen Bahasa Indonesianya Ya Seperti Itu Jadi Kalau Level Bapak Ibu Supervisor Ini Saya Sekedar Mereview Mudah Bapak Ibu Paham Bapak Untuk Menjadi Supervisor Ini Ada Tiga Metode Metode Yang Pertama Dengan Akumulasi Bapak Ibu Mempunyai Volume 4.000 Bapak Ibu Sudah Langsung Jadi Supervisor Yang Dilakukan Bu Astri Seperti Itu Bulan November Join Di Herbalife Habis Itu Dia Belanja 4.000 Volume Point Desember Langsung Jadi Supervisor Seperti Itu Nah Kualifikasi Yang Kedua Ini Adalah Dengan Akumulasi 4.000 Volume Point Dalam 2 Bulan Berurutan Oke Terus Yang Ketiga Bisa Juga Dengan Akumulasi 3 Sampai 12 Bulan Ya Yang Penting Pokoknya Totalnya Adalah 4.000 Volume Point Bapak Ibu Bisa Menjadi Supervisor Bahkan Kalau Kita Punya Downline Itu Volume Point Downline Itu Bisa Kita Pakai Ya Bukan Kita Sendiri Yang Belanja Tetapi Volume Point Downline Itu Bisa Kita Pakai Berapa Maksimal Hanya 2.000 Dari Sini Aja Kita Sudah Ketauan Dari Marketing Plan Itu Bahwa Memang Kalau Bisa Yang Namanya PTV Itu Kalau Bisa 2.000 Ke Atas Kalau Kurang Dari 2.000 Itu Kayaknya Tidak Bisa Bangunan Utamanya Tidak Akan Kokoh Bangunan Utamanya Tidak Akan Kokoh Bapak Ibu Seperti Itu Oke Nah Kembali Lagi Pertanyaannya Adalah Nah Karena Sekarang Kita Akan Membahas Supervisor Ke Atas Pertanyaannya Adalah Pak Bagaimana Menjadi World Team Bagaimana Menjadi Get Team Bagaimana Menjadi Mid Team Price Team Chairman Founder Cycle Hari ini Kita Bahas Cuma Sampai President Team Saja Ya Untuk Chairman Dan Sebagainya Itu Nantilah Kalau Bapak Ibu Sudah President Baru Nanti Kita Belajar Sama Sama Ya Nanti Untuk Chairman Dan Founder Nanti Dulu Yang Kita Pelajari Hari Ini Untuk Menjadi World Team Sampai Press Team Yang Pertama Adalah Kalau Supervisor Mau Ke World Team Harus Mempunyai Minimal 2.500 Volume Point Selama 4 Bulan Berturut Atau 10.000 Volume Point Dalam 1 Bulan Atau 500 Error Dalam 1 Bulan Nanti Bapak Ibu Sudah Menjadi World Team World Team Itu Minimal Harus Melakukan 1.000 Error Selama 3 Bulan Berturut Turut Get Team 2.500 Melakukan Minimal 2.500 Ro Selama 3 Bulan Berturut Turut Get 2.500 Ke Mil Team Harus 4.000 Ro Mil Team Ke 7.500 Ro Harus Melakukan Minimal 7.500 Ro Dalam 3 Bulan Mil Team Mau Ke Press Team Harus 10.000 Ro Selama 3 Bulan Berturut Turut Seperti itu Caranya Ya Secara sistem Memang Seperti itu Oke Paham ya Sampai sini Nah Sekarang Kita Lihat Ternyata Disini Sudah Muncul Kata-kata Ro Pertanyaan Saya Adalah Adakah Bapak Ibu Yang Belum Tahu Apa Itu Ro Tolong Jawab Di chat Saya Belum Tahu Apa Itu Ro Ro Busiti Amana Ada 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 Lagi Apa Itu Ro Atau Bagaimana Cara Menghitung Ro Semuanya Apakah Sudah Paham Oke Bunur Rasana Ada Lagi Kalau Bumega Taunya Reverse Hormosis Oke Ya Ada Lagi Yang Belum Tahu Apa Itu Ro Saringan Air Oke Mbak Ika Belum Tahu Cara Menghitung Oke Jadi Saya Lanjutkan Yang Lain Berarti Sudah Mengerti Ya Awas Nanti Kalau Ada Pertanyaan Nggak Jawab Oke Nanti Ada Ulangannya Ada Quiznya Oke Jadi Ro Itu Cara Ngitungnya Gimana Oke Apa Itu Royalty Of Rate Atau Ro Itu Adalah Penghasilan Tambahan Sebesar 1 Sampai 5 Persen Yang Diberikan Kepada Supervisor Yang Memiliki Downline Supervisor Penuh Dan Supervisor Sementara Yang Berproduksi Yang Punya VP Di Tiga Downline Tiga Pertama Ya Seperti Itu Syaratnya Apa Ini Dia Syarat Supaya Kita Bisa Menerima RO Kenapa Karena RO Itu Uangnya Gede Ya Syarat Bisa Menerima RO Itu Adalah Satu Kita Sudah Supervisor Dua Kita Mempunyai Minimal VP 500 Kalau Dibawah 500 Kita Tidak Akan Punya RO Kalau 500 Masih Ada Walaupun Dikit Terus Punya Downline Supervisor Yang Mempunyai Volume Point Jadi Pak Saya Seorang QP Tetapi Saya Mujak Downline Supervisor Bisa Enggak Pak Saya Dapat RO Enggak Bisa Oke Pak Saya Sudah Supervisor Tapi Saya Belum Punya Downline Yang Supervisor Enggak Bisa Atau Pak Saya Sudah Supervisor Punya Downline Supervisor Tapi Supervisor Saya Tidak Punya Volume Point Berarti Bapak Ibu Tidak Punya RO Nyampe Sini Kira-kira Bisa Dipahamin Enggak Yuk Dicep Sudah Dipahamin Ngerti Ya RO Bu Mega Paham Ya Bu Bukan Saringan Aja Bu Oke Jadi Ya Itu Jadi Kita Akan Menerima RO Atau Royalty Of Rate Atau Kita Mempunyai RO Itu Kalau Kita Sudah Supervisor Terus Kita Mempunyai Volume Point Minimal 500 Terus Kita Akan Mempunyai Dollar Supervisor Yang Mempunyai Volume Point Nah RO Itu Tingkatannya Itu Tergantung Dari Volume Point Kita Diberikan oleh Herbalet Itu 1 Sampai 5 Persen Oke Jadi Kalau Kita Kalau kita Punya Volume Point 1% Eh Kita Volume Point 500 RO Yang Diberikan Itu Adalah 1% Dari Volume Point Downline Supervisor Kita Tetapi Kalau Kita Volume Point Itu 1000 Kita Akan Diberikan Oleh Herbalet Itu Adalah 52% Kali Jumlah Total Volume Point Supervisor Kita Paling Gede Adalah 5% Saat Kita Mencapai Volume Point 2500 Pak Kalau 2499 99 Dapat 5% Enggak Enggak Dapat Herbalet Itu Teliti Banget Walaupun 0,00 Kalau Yang Namanya Bukan 2500 Enggak Dapat Tetapi Kalau 2500 Point 0,00 Ya Itu Pasti Akan Dapat 5% Royalty Dari Total Volume Point Organisasi Kita Oke Saya Lanjut Nah Bagaimana Cara Menghitung RO Contoh Ijo Ijo Mas Mas Hari Mau saya Ini Kursor Saya Kelihatan Enggak Kalau Saya Gerak Gini Kelihatan Jadi Si Supervisor Ijo Ini Mempunyai Volume Point 2500 Dia Di level Pertama Mempunyai Supervisor Biru Bernama A Supervisor B Bernama 2500 Terus Kemudian Supervisor C 2500 Juga Si B Punya Anak Punya Supervisor Di bawahnya Namanya E E E Nya Juga 2500 Si F Itu Anaknya C Volume Point 1500 E Ternyata Punya Anak Namanya G G Nya Itu Volume Point 2500 2.500 Nah G Ini Orangnya Memang Sangat Berambisi Dalam Bisnis Rebale Dia Punya Dua Anak Yang Sangat Bersemangat Namanya H Dan I H Ini Bisa Mencetak 5000 Volume Point Dan Ini Bisa Mencetak 10.000 Volume Point Oke Nah Selanjutnya Adalah Bagaimana Cara Menghitung RO Si Ijo Ini Ini Dia Bapak Ibu Karena Si Ijo Ini Mempunyai Volume Point 2500 RO Yang Dia Dapatkan Itu Adalah 5% Ya Pokoknya Kalau 2500 Ke Atas Mau 3000 Mau 4000 Mau 5000 Itu RO Nya Adalah 5% Ditambah Dengan Volume Point Si A 1000 Ditambah Dengan Volume Point Si B 2500 Ditambah Dengan Volume Point Si C 2500 Ditambah Dengan Volume Point E 2500 Ditambah Dengan Volume Point G 2500 Ditambah Dengan Volume Point F 1500 Totalnya Ini Adalah 12500 Kali 5% Itu Mendapatkan Hasil 625 RO Jadi Berapakah RO nya Si Ijo Ini 625 RO Paham 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 Yang lain Mas Yang lain Pelan 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 Aja Ini Karena Duit Gede Paham Tiga Orang Aja Paham Sudah Paham Yang Cara Ngitung RO Paham Paham Oke Saya lanjut Itulah Cara Menghitung RO Sekarang Sekarang Saya Mau Nanya Berapakah RO nya B Ayo Kalau memang Paham Siapin Kalkulator Jangan Paham Tapi Ternyata Tidak Ngerti Berapakah RO nya B Coba Ayo Saya kasih Waktu 5 menit Sambil Saya Turun Minum Dulu Berapakah RO nya B RO Pak Samudera RO Apa Itu RO Di atas Sudah Ada Cara Ngitung Berapakah RO nya B Oke Masih 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 Salah Masih Belum ada Yang Bener Katanya Tau Sudah Ada Ada Bener Jadi Mbak Lucila Mamadea Bener Pak Samudera Bener Berapakah RO nya B Itu Adalah 1000 RO Ingat Ya Dari Mana Itu Karena B Mempunyai Volume Point 2500 Maka Pengalinya Adalah 5% Ya Terus Berapa Volume Open Organisasinya Pertama 2500 Dari E E 2500 Kemudian Dari G 2500 Kemudian Dari H 5000 Kemudian Dari I 10.000 Jadi Totalnya 5% Kali 20.000 Jadi Si B Ini RO nya 1000 RO Oke Paham gak Sampai Sini Apakah Paham Teman-teman Paham Pertanyaannya Adalah RO ini Menentukan Duit Yang kita Terima Berapakah Transferan Dari Herbalife Yang disebut Dengan Royalty Itu Kalau 625 Jadi Teman-teman Ngitungnya Ini Kira-kira Kira-kira 1 RO Itu Kira-kira 14.000 Rupiah Ya Pokoknya Tergantung Kurs Dolar Itu Kalau Saya Anggap Disini Angkanya 14.000 Berarti 625 RO Kali 14.000 Berapa Yang Diteransfer Tanggal 15 8 750 Terus Berapakah Royalty Yang Diterima Si B 1000 Kali 14.000 Berarti Berapa 14 Juta Rupiah Oke Pertanyaannya Adalah Si B Sama Supervisor Ijo Duitnya Lebih Besar Mana Coba Lebih Besar Si B Padahal Si B Itu Adalah Downline Si Supervisor Ijo Nah Paham Ya Teman Teman Jadi Jangan Selalu Beranggapan Bahwa Appline Saya Uangnya Lebih Besar Tidak Mesti Ini Buktinya Cara Ngitungnya Makanya Jangan Sampai Heran Kalau Di Herbalife Ada Itu Downline Sudah Press Team Tetapi Appline Itu Masih Miltim Misalnya Bahkan Masih Ada Yang G2500 Ada Ada Ya kan Ada Downline Sudah Press Team Tetapi Appline Itu Masih Ada Yang G2500 Seperti Itu Jadi Tidak Mesti Itulah Itulah Adilnya Herbalife Di Herbalife Itu Tidak Ada Yang Diuntungkan Semuanya Untung Semuanya Untung Ini Yang Saya Suka Dari Herbalife Itu Marketing Plainnya Itu Sangat Luar Biasa Jadi Belum Tentu Yang Di bawah Itu Pasti Penghasilannya Lebih Sedikit Dibandingkan Yang Di atas Belum Tentu Intinya Cuma Satu Orang 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 Yang Penghasilannya Lebih Sedikit Itu Biasanya Kerjanya Lebih Sedikit Selesai Itu Aja Yang Kerjanya Lebih Banyak Pasti Akan Diberikan Penghasilan Yang Banyak Oleh Herbalife Seperti Itu Teman O Si Supervisor Ijo Berapa Coba Ayo Itu Si B Tidak Punya Volume Point Ya Tetapi Ya kan Di bawahnya Ada Volume Point Berapakah Anu Royalty Atau RO Si Supervisor Ijo Ayo Siapin Kalkulatornya Ayo Coba Ini Ngitung Duet Ini Saya Berharap Teman Teman Nanti Ngitung Duet Teman Teman Sendiri Ya Jangan Ngitung Duet Saya Dan Ngitung RO Orang Lain Yuh Dicet Dicet Berapakah RO Si Supervisor Ijo Kalau B Tidak Punya Volume Point Yuh Dicet eh Yooo Buong Lo Say It's gone away just like mine You feel like crying Sing along, maybe once, maybe twice Unmute dulu Pak Ade, unmute Ayo, mana jawabannya nih? Berapakah RO-nya si supervisor hijau Kalau B, supervisor-nya itu tidak mempunyai volume of point di bulan tersebut, coba Yo Oke, ya kita lihat perhitungannya seperti apa Ternyata saat si B tidak punya volume of point Apakah RO-nya itu turun si supervisor hijau Kita lihat justru malah RO-nya naik, benar Yuli Amalia, Yulia, saya ngomong Yulia ya Yulia Milia, kan gitu kan, sama aja Ya, betul, berarti Mbak Yuli benar jawabannya 1250 RO Didapat dari mana Pak? Ya jadi begini Karena si B tidak punya volume of point Ternyata yang H dan I Ini masuk RO-nya si supervisor hijau Oke Ya, karena mungkin si B ini Padahal si B kalau punya 2500 Dia tadi tau kan Sampai dia 1000 RO Tapi karena dia Ah, saya enggak ah Saya cukup begini-begini aja lah Saya cukup makan hematnya di herbal life Saya nggak mau punya volume of point misalnya Ya, eh jangan salah Pada saat dia punya supervisor di bawahnya Ya kan Itu si H sama I Itu masuk ke RO-nya si supervisor hijau Oke Ya Jadi teman-teman Teman-teman Tolong hilangkan selalu berpikiran bahwa Kalau saya punya volume of point Saya nguntungin sponsor saya Misalnya seperti itu Tolong hilangkan pikiran itu Coba kalau B nggak punya volume of point ini Dia Dia nguntungin dia sendiri Apa ngurung-ngurungin dia sendiri Dia rugi dia Hah? Malah untung malah Malah untung si supervisor hijau Jadi jangan punya pikiran Kalau saya punya volume of point Itu adalah untuk sponsor saya Itu adalah untuk upline saya No Anda punya volume of point itu untuk Anda sendiri Anda punya bangunan utama Anda punya bangunan tambahan Dari situlah kita makan teman-teman Ya Paham ya nyampe sini Rezeki nggak pindah Ya Jadi si B ini Ya kan Bukannya terus Misalnya RO-nya seribu si B tadi Ya kan Itu bukannya terus hilang Ternyata RO-nya itu dipindahkan ke supervisor Di atasnya yaitu supervisor yang hijau Duitnya berapa jadi itu ya Ya Berapa RO-nya si B? Nol Orang B nggak punya volume of point kok Ya Berapa royalty yang diterima Coba Si hijau Menjadi 17.500.000 Artinya kalau si B tidak belanja Yang tadi si A Eh si supervisor hijau Itu hanya dapat 8 juta Sekarang dia dapat 17.500.000 Coba Oke Jadi kenapa kok kita selalu ngomong 2.500 Adalah harga diri seorang supervisor Itu bukan main-main teman-teman Ya Itu bukan nguntungin Kalau saya 2.500 Biar sponsor atau mentor saya Untung Eh Anda nggak 2.500 Juga ternyata di bawah Anda itu yang bisa Naik loh Nah seperti itu Ya Ingat ya Sponsor Anda itu Nggak usah dikasih apa-apa dari Anda Cukup Anda cari sendirilah Duit di Herbalife Nggak usah mikirin duitnya Sponsor Yang diterima oleh si B adalah Nol Nol rupiah teman-teman Kenapa? Karena dia volume of pointnya tidak ada Ya Paham sampai sini? Paham ya? Oke Ya inilah Inilah hebatnya Hebatnya marketing plan Herbalife Terus terang aja Ini yang paling gasat ini Ya Saya nggak tahu MLM MLM yang lain itu Seperti apa Tetapi Herbalife ini sangat luar biasa Saya sendiri itu juga Nggak habis pikir Kok Magyus bisa tahu ya Kalau hanya 3 level saja Kenapa kok nggak 4 level? Kenapa nggak 5 level? Yes Itu Biarlah Magyus sendiri yang mikirlah Ya kan Yang penting kita terima Duitnya Oke Kita lanjut ya Oke lanjut Sekarang Ini dia Anda Anda kebetulan fotonya Saya sama Bu Astri Ya kan Ini supervisor di atas ini Namanya Anda Punya downline di lane 1 A Itu 2500 Si B belum ketahuan angkanya Si C 5000 Si M 2500 N 2500 N 2500 O 7500 X 3000 Y 3000 Dan lain keempat R 10.000 Oke Pertanyaannya adalah Pertanyaannya adalah Pada saat supervisor yang bernama Anda ini 5000 volume point Dan B mempunyai 2500 volume point Berapakah RO nya Anda? Anda Ini bukan AS ini Ini Anda ini Saya ganti deh Salah saya ini Itu kenal berarti nge-tengut kita Ya Ya Nah Berapakah RO nya Anda? Anda punya 5000 Si B nya 2500 Kira-kira total RO nya Anda itu berapa? Ada yang bisa menjawab? Coba Pakai kalkulator ya Pertanyaannya adalah Terima kasih telah menonton! Sudah saya yang tahu jawabannya? Berapakah RO nya Anda? Oke Mbak Dian menjawab 1425 Mbak Aida menjawab 1425 Oke Ya kan kita buka Ya Ternyata RO nya Anda benar 1425 RO Paham ya teman-teman? Oke Soal yang kedua Oke Nah soal yang kedua Ya Soal yang kedua ini nanti Saya tutup dulu deh Soal yang kedua Siapa yang benar Saya kasih pulsa 50 ribu Yang paling cepat dan tepat Kalau Mas Zari Kalau Getim Yang ngasihnya 25 Kalau Miltim 50 ribu Oke Sekarang soal yang kedua ini nanti Yang jawabannya tepat Nanti langsung kirim Nomor teleponnya ke saya ya Jabri juga boleh Pulsa 50 ribu Nanti ada 4 soal Ini siapa yang cepat dan tepat loh ya Misalnya ada 2 jawaban benar ya Yang masuk di chat Yang itu Oke ya Semua tergantung dari sinyal masing-masing Tergantung sinyalnya masing-masing ya Atau sinyal saya kan gitu kan Oke Jika andanya itu 2.500 B-nya 5.000 Berapakah total RO-nya AS soba Ada orang yang menantang Gairah sembalap Ku makin tak tertahan Ku balap dia Ayu 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 Banting kanan Tak ku melihat Ku terobos Langku merah Yuk Baru 2 jawaban yang masuk Oke Coba kita lihat Satu lima lima kosong Wah Selamat buat dokter Aida ya Pusaha 50 ribu Nanti kirim nomernya Hehehe Dokter Aida Dapat Satu Oke Berikutnya Berikutnya adalah Soal nomer tiga Kalau anda Satu sembilan sembilan delapan volume point Terus B-nya 2.500 Berapakah RO-nya Anda Bukan AS ya Anda itu Berapakah RO-nya Anda Kalau dokter Aida dapat Nanti 100 itu Dapat olduk Tantara Baga Dapat 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 I'm all about the bass, about the bass, no trouble I'm all about the bass, about the bass, no trouble I'm all about the bass, about the bass, 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 bass Yeah, it's pretty clear, I ain't no size, dude But I can shake it, shake it, like I'm supposed to do Cause I got that boom, boom that all the boys chasing Yuk, Dr. Aida, sudah masuk jawabannya Oke, Bureta masuk, oke, sudah tiga orang ya Kita buka jawabannya 855 Oke, berarti ini 855, siapa yang menjawab ini? Mbak Dian Berarti jawabannya adalah Mbak Dian Wijayanti ya Itu tadi jawabannya adalah 855RO Oke ya, Mbak Dian Oke Kok bisa 855? Nah, kok bisa 855? Tanya sama yang sudah benar jawabannya nanti Tanya temennya Oke ya, soal yang ketiga Nah, ini dia, soal yang ketiga Ya, soal yang ketiga Ya, berarti Dr. Aida, Mbak Dian Nanti itu ya Tatet nih, bu, artinya tatet ini Pulsa 50 ribu buat Anda ya Soal yang berikutnya Soal yang berikutnya Ini adalah Oke, oke, sebentar Soal yang berikutnya Oke Soal yang berikutnya ini adalah Jika Anda 2500 B-nya 0 Berapakah RO-nya Anda? Sampai jumpa Oke Sudah ada tiga jawaban Ya, berapakah jawabannya? 1800 Siapa yang paling cepat ini tadi? Mbak Dian lagi Wah, Mbak Dian dapat 100 ribu dong Oke Mbak Ika, kok dirimu termenung, Mbak? Nge-freeze Oh, nge-freeze itu kayaknya ya Langsung dikasih suruh ngitung air Langsung nge-freeze Oke ya Terakhir 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 ini Terakhir ya Yang terakhir adalah Ya kan Jawabannya itu adalah Ya atau tidak Terus kemudian Sertakan alasannya Ya Jawabannya ya Atau tidak Itu dong Nggak ada pak Kalau jawabannya Atau gimana Di bulan keempat Apakah Anda bisa menjadi Getim Jawabannya Ya Atau tidak Kalau ya Alasannya apa Kalau tidak Alasannya apa Silahkan ditulis Terima kasih telah menonton 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 Oke Oke Stop video ya Oke Jawabannya itu adalah Oh nggak ada jawabannya Jadi jawabannya Itu adalah Ya Bisa menjadi Getim Kenapa? Nah itu alasannya alasannya itu adalah karena si Anda itu sudah mencapai seribu RO ya, seribu RO nah tadi sebetulnya menjawab pertama kali ada Pak Samudra tapi alasannya kurang oke lah, tetap saya kasih 50 ribu ya kan, tetapi yang paling tepat adalah beliau sudah menjawab dan ada alasannya yaitu Sari jadi ini adalah untuk voucher ini kepada Sari dan Pak Samudra jadi, Dr. Aida 50 ribu, Mbak Dian 100 ribu Pak Samudra 50 ribu dan Sari 50 ribu silakan Jabri nomor handphone yang akan diisi pusat seperti itu oke ya, selanjut selanjutnya, ternyata kita juga akan mendapatkan yang disebut dengan bonus produksi berapa besarnya 2 sampai 7 persen dan itu tak terbatas tetapi ada syaratnya siapakah yang bisa mendapatkan bonus yang mendapatkan bonus ini adalah ini nah, kalau sudah get team get 2500 pokoknya get team ke atas makanya ini disebut tap team, tap team tap team itu apa sih? tap team itu singkatan dari top achiever business jadi ini adalah pencapai pebisnis ya di Herbalet makanya kenapa disebut dengan tap team itu adalah singkatan dari top achiever business nah, orang-orang inilah yang bisa mendapatkan bonus kalau bonus di transfernya itu tiap tanggal 20 oke apa itu bonus? ini dia penghasilan tambahan lagi sebesar 2 sampai 7 persen dari volume organisasi online bla 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 oke nah terus syarat menerima bonus tetap ada syarat Bapak Ibu kalau get team bonusnya 2 persen kalau VP nya minimal harus 5000 jadi Pak Tore ya kan Mas Hari Bu Suryama kalau ingin mendapatkan bonus itu harus minimal 5000 VP dan RO nya minimal 1000 RO jadi ada 2 syarat seperti itu kalau mil team itu syaratnya VP pribadi minimal 3000 jadi kayak kami itu 3000 udah cukup bisa dapet bonus RO minimal harus 4000 RO kalau press team lebih enak lagi ya kan VP nya hanya 2500 sudah cukup kalau press team ya RO nya minimal harus 10.000 RO itu adalah syarat-syarat menerima bonus di level tap team kalau syarat ini tidak terpenuhi ya tidak bisa mendapatkan bonus jadi tanggal 20 tidak di transfer seperti itu Bapak Ibu nah ini contoh ya kan ini adalah ceknya supervisor yang di negara Herbalife tadi ya kan misalnya dia itu mendapatkan bonus bulan Agustus ini tanggal 20 48 juta tanggal 15 itu sekitar 72 juta itu royati jadi totalnya berapa ya sekitar 120 ini lagi turun Bapak Ibu katanya di negara Herbalife itu lagi ada pandemi ya kan sehingga dia turun biasanya bisa mencapai 150 ya tapi kalau turun-turunnya kok masih 120 juta gitu Bapak Ibu ya ini bukan bukan saya ya ini adalah negara di sana ya kan yang jelas terkeningnya Bu Astri bukan terkening saya seperti itu ya jadi setiap tanggal 20 dan 15 itu adalah yang diterasur oleh Herbalife saya tunjukkan ini hanya untuk membuktikan kepada Bapak Ibu bahwa ada loh uangnya itu Herbalife ini bukan bukan sekedar main-main ya kan ini bukan sekedar ah bohong kalau terima royati atau bonus itu enggak Bapak Ibu itu ada itu oke nah selanjutnya hal-hal lain yang wajib dan perlu diketahui sebagai supervisor yang pertama adalah Bapak Ibu harus memasukkan yang namanya formulir 10 pelanggan atau 10 konsumen itu kalau Bapak Ibu lihat itu di MyHerbalife itu ada di profil kalau enggak salah ya kan disitu ada menu untuk memasukkan 10 konsumen itu adalah jumlah penjualan kita laporan ke Herbalife kemudian perpanjangan administrasi tahunan artinya Bapak Ibu tetap harus membayar yang namanya iuran tahunan yang ketiga Bapak Ibu harus rekualifikasi supervisor artinya apa Bapak Ibu harus ya memetahankan hak diskon Bapak Ibu sebagai supervisor ingat diskon 50% itu bukanlah diskon yang abadi seperti QP seperti SC atau mungkin diskon 25% diskon 50% itu harus dipertahankan yaitu yang kita sebut dengan yang namanya rekualifikasi seperti itu ya mengapa harus 2.500 ini loh untuk ikut event untuk naik level selanjutnya untuk bisa menerima royalti seinsya Allah kalau kita sudah terbiasa 2.500 kita itu melakukan 5.000 7.500 bahkan 10.000 sekalipun setiap bulan itu bisa dikatakan tidak ada kesulitan Bapak Ibu oke ya kan dan dengan 2.500 kita bisa menggunakan volume point itu untuk merequal diri kita supaya tahun depan kita masih mendapatkan diskon 50% bagaimana cara rekualifikasi nah ini hari ini kita akan belajar rekualifikasi ini dia hati-hati yang supervisor tidak abadi 50% bisa diskonnya bisa turun pertama kalau Bapak Ibu misalnya setelah jadi supervisor di tahun ini Bapak Ibu sudah bisa mempunyai 4.000 volume point dalam 1 bulan misalnya itu didapatkan dari downline ya minimal 1.000 volume point Bapak Ibu itu harus didapatkan dari PPV setelah itu Bapak Ibu tahun berikutnya Bapak Ibu tetap supervisor oke tetap 50% mohon maaf ya tetap 50% diskonnya 50% nah atau cara yang kedua saya bacain ya mungkin terlalu kecil dengan cara rekualifikasi 2 bulan mencapai 4.000 volume point dalam 2 bulan berturut-turut contoh bulan ini 2.000 bulan berikutnya juga 2.000 tetapi tetap harus ada 1.000 volume point yang tak terbeban itu artinya itu PPV Bapak Ibu ya kan itu bukanlah DLV Bapak Ibu jadi sebetulnya untuk rekual ini bisa juga menggunakan DLV ya jadi minimal 1.000 volume point dari PPV Bapak Ibu terus sisanya itu mungkin DLV dan ternyata DLV Bapak Ibu itu menjadi supervisor ya kan itu nanti Bapak Ibu juga sudah bisa mempertahankan diskon 50% oke cara yang ketiga dengan cara menyicil selama satu tahun bisa enggak Pak saya 4.000 itu selama 12 bulan boleh tetapi 4.000 punya itu semuanya adalah volume point yang tidak terbeban artinya begini loh ya tidak terbeban itu seperti ini contoh saya punya downline SC anggap saja namanya downline saya itu namanya CA nah CA ini pada saat dia belanja itu kan volume point nya kan akan masuk ke saya juga sebagai volume point downline nah ternyata CA ini dalam satu tahun dia tidak menjadi supervisor itu tetap bisa kita gunakan untuk requal tapi pada saat CA ini menjadi supervisor di tahun tersebut artinya apa volume point dari A ini tidak bisa kita pakai untuk requal Bapak Ibu seperti itu nah atau ya hanya dengan 4.000 tadi itu hanya sekedar mempertahankan diskon 50% tapi kalau Bapak Ibu punya supervisor di bawahnya hanya merequal dengan cara seperti tadi 4.000 selama setahun nyicil itu tadi supervisor di bawah Bapak Ibu akan naik ke sponsor atau upline Bapak Ibu dengan kata lain Bapak Ibu akan kehilangan supervisor udah gitu aja contoh nih saya punya supervisor di bawah sana namanya AA ya kan suatu saat saya requalnya itu dengan cara 4.000 volume of point selama setahun nah di tahun berikutnya CI ini nanti tidak akan menjadi downline saya dia akan menjadi downline sponsor saya jadi saya sama CI itu menjadi sejajar tidak seperti upline sama downline justru malah saya sama CI ini seperti crossline seperti itu Bapak Ibu nah bagaimana Pak caranya supaya saya bisa mempertahankan gak diskon 50% dan bisa mempertahankan supervisor di bawah saya Bapak Ibu harus mempunyai total volume point dalam satu tahun itu adalah 10.000 kalau kita bagi setahun rata-rata sebulan itu paling tidak Bapak Ibu harus mempunyai volume point berapa seribu volume point makanya kenapa sih supervisor itu usahakan kalau menjadi supervisor volume point per bulan itu tidak 500 tetapi seribu berlatih untuk apa kalau nanti Bapak Ibu jadi supervisor Bapak Ibu bisa merequal diri Bapak Ibu untuk tetap bisa mempertahankan supervisor di bawah Bapak Ibu kalau angka kerja Bapak Ibu hanya 500 300 misalnya bagaimana Bapak Ibu bisa mempertahankan supervisor yang di bawah Bapak Ibu gak bisa Bapak Ibu hanya bisa mempertahankan mempertahankan diskon 50% saja seperti itu agak menyulitkan ini yang namanya requal ya kan tetapi Bapak Ibu harus paham karena suatu saat nanti kalau Bapak Ibu kehilangan downline supervisor jangan menyalakan sponsor salahkanlah diri Anda ingat tadi si Anda si Anda tadi waktu membangun sebuah kerajaan yang akan membangun sebuah kerajaan itu yang pertama kali apa mandiri artinya Bapak Ibu harus paham ini ya jangan sampai nanti suatu saat Bapak Ibu kehilangan supervisor gara-gara Bapak Ibu tidak requal Bapak Ibu nyalain sponsornya habis tidak dikasih tahu sama sponsor saya tugas sponsor bukan kasih tahu itu Bapak Ibu ya itu harus Bapak Ibu cari tahu sendiri kalau tidak mengerti nanya ya seperti itu oke bagaimana cara kita requal ini contohnya misalnya ya kan kita menjadi supervisor pada bulan Januari 2018 kapan saya harus mulai requal jadi harus mempunyai volume point tadi yang saya sebutkan tadi periode bulan Februari 2018 sampai Januari 2019 jadi yang namanya masa requal itu adalah waktunya sudah tertentu ya mulai dari bulan Februari tahun ini sampai bulan Januari tahun depan tahun depan pun juga sama Februari tahun depan sampai Januari tahun berikutnya seperti itu oke jadi mungkin Bu Siti Amanah ya yang supervisor baru oke contoh kalau saya menjadi supervisor di bulan Februari 2018 kapan kah saya akan merequal waktunya waktunya langsung di bulan eh di tahun tersebut Bapak Ibu harus melakukan yang namanya requalifikasi oke kalau tidak Pak diskon turun atau mungkin kehilangan supervisor kalau ternyata di tahun tersebut Bapak Ibu punya supervisor yang berikutnya contoh Pak Kak kalau misalnya saya jadi supervisor di bulan Maret 2018 ya kan kapan saya requal requalnya masanya di bulan Februari 2019 sampai Januari 2020 2020 nah kira-kira seperti itu Bapak Ibu akhir dari ini semua kesimpulannya adalah bahwa untuk mendapatkan semua penghasilan dan peluang yang lain di Herbalife kita harus satu mempunyai volume of point dua mempunyai volume of point organisasi atau mempunyai RO volume of point sama dengan customer volume of point bukanlah untuk membeli produk untuk kita stock atau tutup volume of point tetapi volume of point mencerminkan berapa jumlah customer kita berapa jumlah produk yang kita geser ke customer kita itu yang sehat bisnisnya seperti itu oke mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah ya wassalamualaikum wb kalau misalnya ada mau sesi pertanyaan silahkan mas oke terima kasih Pak Adi atau sharingnya pada malam eh malam lagi pada sore hari ini oke teman-teman ini sekarang sudah jam 4 kurang 1.4 mungkin ada boleh satu pertanyaan Pak Adi ya boleh oke teman-teman adakah yang kurang jelas cukup jelas semua yakin atau puyeng enggak lah enggak puyeng ya kenapa Pak Adi hati-hati dengan teman-teman yang sudah mempunyai supervisor di bawahnya ya jangan sampai jangan sampai anda tidak require terus supervisor yang di bawah anda tiba-tiba kok ngilang ngilang itu artinya dia naik ke sponsor anda menjadi downline sponsor anda jangan nyari sponsor loh nanti posa gak dikasih tau sih nah seperti itu ya bukan seperti itu teman-teman teman-teman harus tau teman-teman ada seorang supervisor sudah harus mandiri ya itu saya ingetin itu aja require inget waktu require tinggal berapa bulan lagi ya ini kan Agustus September Oktober November Agustus September Oktober November Desember Januari masih ada waktu 6 bulan teman-teman masih ada waktu 6 bulan jangan sampai teman-teman tidak merequal supervisor di bawah anda terus hilang Pak dulu saya terima royalti kok sekarang gak terima royalti ya Pak begitu dicek loh Mbak itu bukan supervisor kamu lagi sekarang dia sudah naik menjadi supervisernya sponsor kamu ya jangan marahin sponsornya ya seperti itu teman-teman ya jadi teman-teman harus paham itu harus benar-benar paham yang masalah requal itu itu aja sih pesen saya mas siap Pak D oke teman-teman ditampakkan sudah pada jelas atau kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh diskusi atau ditanyakan kepada sponsornya mentornya oke teman-teman ya udah cukup ya yakin ya gak ada pertanyaan ya mau dibuka nih ini nih ada ada nih Pak D mau tanya kalau saya punya supervisor di bawah saya untuk requalnya saya kan 10 ribu dalam setahun oke lalu apabila saya tidak mencapai 10 ribu dalam setahun apa yang terjadi dengan supervisor saya naik ke atasnya eh kalau saya jawab eh Pak D Pak D jawab silahkan Pak D ya Pak kalau Mbak misalnya berapa saya tanya nih Mbak Sylvia kalau enggak 10 ribu berapa Mbak pertanyaan saya itu dulu misalnya berapa Mbak Mbak Vivi enggak Mbak kan tidak 10 ribu misalnya Mbak Vivi berapa gitu loh yang dicapai berapa misalnya oke 8 ribu ya kalau 8 ribu berarti Mbak Vivi sudah amas apa itu sudah requal untuk diskon 50% jadi tahun depan tahun depan itu hitungannya mulai Februari 2021 sampai Januari 2022 Mbak Vivi tetap berhak mendapatkan diskon 50% tetapi kalau ternyata tadi hanya 8 ribu berarti supervisor yang dibawa Mbak Vivi itu akan naik ke sponsor Mbak Vivi sponsornya siapa Mbak Yuli ya kalau enggak salah ya Mbak Yuli Mbak Yuli Mbak Yuli berarti supervisor di bawah Mbak Vivi akan menjadi downline-nya Mbak Yuli jadi levelnya sama Mbak Vivi itu jadi sejajar seperti itu tetapi ingat ya teman-teman kalau teman-teman tidak mau menyicil 10 ribu selama 1 tahun teman-teman juga bisa melakukannya selama 1 bulan berapa 4 ribu atau 2 bulan 2 ribu 2 ribu itu sudah merekual gitu itu merekual tapi waktunya memang apa itu hanya 1 bulan dan 2 bulan kalau ternyata sampai 2 bulan tidak bisa 2 ribu 2 ribu berturut-turut ya teman-teman berarti apa itu teman-teman melakukan cara merekual dengan 3 sampai 12 bulan yang tadi otomatis harus 10 ribu per bulannya berapa itu berarti sekitar seribu volume poin seperti itu mbak paham gak nah udah jelas adakah yang lain mau ditanyakan ada lagi yakin gak ada lagi kayaknya sudah oh itu pak di oh ya bisa balik gak gak CLBK gak bisa gak bisa sudah tidak ada kesempatan gak bisa gak bisa ya itu sudah by system bukan sponsor atau mentor yang mengatur itu semuanya itu sudah sistemnya Herbalife seperti itu Bumega jadi kalau ternyata itu kita kehilangan supervisor tahun berikutnya kita bisa merekual seperti itu ya percuma ya kan gak bisa balik itu seperti itu gak bisa seperti itu tapi jangan khawatir tapi jangan khawatir yang naik yang naik itu yang naik itu hanya supervisor loh ya kalau yang SCSB itu tetap di bawah teman-teman ya itu yang supervisor downline supervisor ya seperti itu betul kata Pak Samudera ilang udah selamanya ilang ya contoh ya saya contoh kasus saya contoh kasus itu misalnya kayak itu ya saya punya first line itu namanya Mama Ririn dibawah Mama Ririn dan Mama Dea karena Mama Ririn itu tidak requal supervise apa itu mempertahankan organisasi Mama Dea sekarang menjadi first line saya Mama Ririn juga first line saya seperti itu ya dan kalaupun Mama Ririn bisa 4 ribu mau berapapun itu Mama Dea tidak mungkin akan balik dibawahnya Mama Ririn gak bisa teman-teman gak bisa itu sistemnya udah seperti itu betul kata Pak Samudera hilang selamanya betul orangnya sih gak hilang ada sih ketemu kalau STS gitu tapi bukan jadi dolet saya maksudnya gitu tetapi secara sistem sudah tidak ada gak bisa ya jadi teman-teman khususnya sudah punya supervisor hati-hati ya tolong dicek tolong dicek lagi saya sudah requal atau belum saya sudah requal atau belum seperti itu jangan sampai teman-teman ya kan sudah bulan Februari ternyata teman-teman belum requal waduh udah gak bisa diakalin lagi tuh karena Herbalife itu by system semuanya udah otomatis ya seperti itu oke adakah lagi yang mau ditanyakan ada lagi kah sebenarnya tantamnya bisa kok menarik lagi supervisor ya yang sudah ke-apline caranya meng-hack sistem Herbalife ya susah lah itu mana bisa lah nyewa hacker sekarang daripada meng-hack mendingan 4000 volume of point sebulan lebih simple itu bayarin hacker berapa 4000 volume of point gak berat 1 miliar minimal nah hacker 1 miliar 4000 volume of point paling cuma berapa 40 45 juta paling maksimal tergantung kalau alu gak nyampe segitu seperti itu gak bisa udah itu udah nangis lah pokoknya udah makanya kan teman-teman saya ingatkan sekali lagi khususnya yang hadir disini hati-hati kalau Anda sudah punya supervisor di bawahnya Anda harus tanya kalau perlu ke korporate Mbak saya sudah requal untuk mempertahankan organisasi atau belum itu kalau belum saya kurang berapa VPN Mbak tanyain seperti itu karena hitungan yang jelas itu ada di korporate sponsor atau mentor itu tidak bisa menghitung secara detail kenapa karena disitu ada koefisien volume of point tidak terbeban nah volume of point tidak terbeban itu yang tahu biasanya korporate nanya ke member services teman-teman seperti itu aktif aktif proaktif untuk nanya ke Herbalife seperti itu karena sponsor juga tidak bisa menghitung secara pas berapa sih kurangmu nanti kalau dihitungin sponsor ternyata hitungannya meleset salah lagi sponsornya wah ini ada itu tuh ada niat itu supaya itu naik ke atas nah seperti itu ya seperti itu teman-teman oh iya misalnya teman-teman susah mau hubungi ini saya nambahin dikit Pak di kalau misalnya teman-teman susah mau hubungi member services sebenarnya bisa ngecek di biswork biswork plus namanya disitu ada menu biswork plus teman-teman apakah sudah recall atau belum dan mempertahankan tim supervisor ada memang agak sedikit membedah lagi bisworknya tapi gampang kok ada muncul menunya biswork plus gitu teman-teman oke ada lagi ke pertanyaan yakin sudah oke baiklah kalau begitu sudah jam 4 kurang dikit lagi kali itu kita malah di ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sharingnya pada sore hari ini kepada Pak Debasuki semoga menjadi amal jariah beliau dan Pak Debasuki serta Umi Astri segera menjadi milteam 7500 amin ya Allah amin terima kasih Pak Debasuki sering-sering ya terima kasih Pak Debasuki kita doakan segera menjadi milteam member doakan kita juga segera naik level juga amin ya Allah amin oke Pak teman-teman semua sekian acara supervisor workshop bulan ini sampai ketemu lagi bulan depan jangan lupa hari Selasa kita ada tetap ada HOM dan member training hari Rabu ada Fat Burn hari Jumatnya lagi ada sharing lagi nah ditunggu undangannya ya teman-teman ya terima kasih banyak atas waktunya saya hari apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa bye